Perusahaan persiapan jelang Pesta Demokrasi April 2019 juga terasa di luar negeri. Kali ini kita akan bergabung dengan dua rekan kontributor Metro TV, ada Riki Raymond di Hong Kong dan Alvin Elias di Jepang. Kita ke Riki terlebih dahulu. Riki, bisa diinformasikan tentang pemilu di Hong Kong, seperti apa persiapan debat di sana? Oke, terima kasih adik dan rakyat. Pemilu di Hong Kong sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 14 April 2019. akan diselenggarakan di tiga tipik di Hong Kong, yaitu satu di pulau Hong Kong sendiri di daerah Wancai, satu di daerah Kowloon, dan satu lagi di daerah New Territory. Untuk sampai saat ini sudah terdaftar sekitar 180.232 DPP untuk wilayah Hong Kong dan Makau. Baik, terima kasih Riki. Kita akan ke Jepang. Ada Alvin Elias di sana. Alvin, sejauh ini seberapa banyak WNI yang telah mendaftarkan diri sebagai pemilih, lalu bagaimana dengan antusiasme warga negara Indonesia di beberapa kota di Jepang tentunya terkait pemilu ini? Oke, terima kasih. Sampai saat ini saya mendapat informasi bahwa sudah ada 22.799 warga Indonesia yang sudah terdaftar. dan minat mereka ini mungkin akan saya inter... teman-teman tiga orang warga Indonesia yang telah saya... yang telah siap dan se olhar. melihat apakah kejahatanan mereka yang telah menerima. Tidak sepukannya.